Intro Kecelakaan tunggal terjadi di mana satu unit truk ekspedisi dengan mengangkut bahan material menabrak sebuah pohon dan warung di jalan SM Raja Rantoprapat, Labuhan Batu. Akibat kecelakaan tersebut, kondisi truk ekspedisi yang terbalik mengalami ringsek di bagian depan dan kaca pecah akibat menghantam sebuah pohon di pinggir jalan hingga tumbang dan tenda warung pun hancur. Menurut salah seorang warga, Zulham Siregar menyebutkan kecelakaan disebabkan sopir truk dalam kondisi mengantuk sehingga menyebabkan truk barang menabrak pohon dan warung milik pedagang di pinggir jalan. Dalam kejadian tersebut, sopir mengalami luka ringan di bagian lengan terkena pecahan kaca mobil truk. Sementara itu, Kesat Lantas Polres Labuhan Batu AKP Rusbeni membenarkan kecelakaan tunggal di mana truk ekspedisi yang dikemudikan Risman datang dari arah pekan baru menuju gudang pengangkutan di Rantoprapat hilang kendali sehingga oleng ke kanan dan menabrak pohon dan warung di pinggir jalan. Kecelakaan tunggal ini sudah ditangani pihak Sat Lantas Polres Labuhan Batu Sumatera Utara. Nah dia lari ke kanan, sepatnya pas depan saya dari itu, maka saya pun sampai ke dana penjual melihatnya. Setelah terjadi, Laka Lantas out of control, mobil truk bawa kelontong barang-barang untuk diperjual belikan. TKP-nya di Rantoprapat, jalan lintas Labuhan Batu. Jadi di supir ini kondisinya mengantuk, kemudian mengoleng ke kanan. Kemudian korban daripada Laka Lantas out of control ini adalah supir atas nama Risman, umur 37 tahun, mengalami luka lecet pada bagian tangan. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampo Bolon melaporkan.